Nah, mungkinkah ini dilakukan oleh satu orang? Sampai patah rahang belakang, kemudian giginya juga habis? Menurut keterangan Rudiana? Iya, kalau tangan kosong itu kecil kemungkinan untuk menyebabkan patah tulang rahang. Tapi yang lebih mungkin itu dislokasi atau engselnya lepas. Itu kalau tangan kosong ya. Saya tidak melihat kemungkinan besar untuk patahnya tulang rahang dengan tangan kosong. Kalau dipukul dengan kayu? Kalau dipukul dengan kayu, kalau dipukulnya sangat keras. Sampai rahangnya lepas kan? Kalau dipukul dengan kayu dan cukup keras, tergantung kayunya sebesar apa, masih mungkin. Ya itu kayunya. Yang tadi itu. Iya, masih mungkin lah. Mungkin ya? Mungkin. Kemudian mengenai gigi gimana? Gigi? Mohon maaf pertanyaannya. Apa? Hasil analisa ahli dalam melihat ekshumasi dan pemeriksaan luar itu, gigi itu masih ada enggak? Iya. Kalau dari saya memang... Menurut Rudiana enggak? Giginya habis sebuah. Saya membaca visumnya, itu giginya masih ada 31 buah, artinya kalau orang dewasa itu memang giginya 28-32 umur belasan begitu, 28-32. Nah, kalau dokternya masih bisa menghitung ada 31, berarti giginya masih ada. Masih ada? Hanya patah aja rahangnya gitu ya? Hanya patah rahangnya, ya. Masih ada, enggak patah. Giginya ada, berarti enggak patah kan? Ada. Saya tidak tahu ada patah atau tidak. Saya tidak melihat ada informasi patah atau tidak. Oke, tadi saya mempertajam alkan saya tadi mengenai soal dada kanan, ini eki ya, dada kanan 15 cm dari tengah 19 cm dari bahu, 2 lecet 2 x 0,5 cm, dan seterusnya. Kemudian, kemudian menurut ekshumasi kulit dada kiri 20 cm di bawah-bahu, menyilang rasapan darah 18 x 19 cm. Menurut keterangan putusan, ini dikatakan dipukul, ditusuk dada sebelah kanan sebanyak satu kali dengan menggunakan samurai ukuran panjang oleh Rifaldi. Ini dalam putusannya. Nah, mengenai hal ini, saya ingin ketegasan ahli lagi, apakah ada bekas tusukan itu? Karena saya bukan yang memeriksa langsung jenazahnya, maka saya harus berasumsi bahwa visumnya, fakta pada visum atau hasil pemeriksaan itu benar adanya. Dan yang saya baca adalah pada dada itu tidak ada tanda-tanda akibat kekerasan tajam. Jadi hanya ada tanda-tanda akibat kekerasan tumpul berupa, kalau tidak salah itu lecet dan kemerahan ya, memar. Bukan bekas tusukan? Tidak ada tanda-tanda bekas tusukan atau kekerasan tajam lainnya. Luka terbuka? Saya tidak mengingat tidak ada, kalau tidak salah ya. Iya, iya, iya. Oke. Saya lanjut lagi ke soal Vinda. Nah, menurut pemeriksaan Rumah Sakit Gunung Jati, disebutkan kepala sebelah kiri memat 5 cm, ban bengkak. Kemudian pendarahan aktif dari lubang hidung, telinga, dan mulut. Selanjutnya, pelipis kanan luka terbuka dasar jaringan bawah kulit. Dagu memar diameter 3 cm. Nah, kalau saya bandingkan dengan hasil putusan, itu dipukul dengan tangan kosong mengenai bagian pipi sebelah kanan oleh Rifaldi, dan disabat samurai mengenai kepala bagian belakang korban oleh Rifaldi. Nah, kalau ahli pembaca hasil ekshumasi dan visum eteropertum, itu analisa ahli bagaimana? Ya, intinya adalah bahwa informasi lisan itu bagi dokter kewajibannya bukan untuk dipercaya terlebih dahulu, tetapi dikonfirmasi melalui pemeriksaan pasien atau jenazah. Jadi, seandainya ada informasi bahwa ada tusukan, maka kami harus mencari tanda-tanda tusukan luka tajam. Kalau ada informasi dipukul, maka harus ada tanda-tanda memar atau misalnya lecet. Kalau dipukul pakai alat, misalnya itu lecet dan lain sebagainya. Jadi, seandainya ada yang ada informasi misalnya ditusuk, tetapi tidak ada tanda-tanda luka tajam, maka kami tidak bisa mengkonfirmasi adanya tusukan tersebut. Bisa dikonfirmasi ya? Ya. Mungkin terakhir soal Vina ini, soal kaki. Tunggai kanan. Disebutkan bahwa pada paha kanan belakang meman memanjang merah 20 x 8 cm. Kemudian patah tulang paha kanan. Nah, apakah ahli juga melihat itu? Ya, di visum exhumasi. Bagaimana Anu? Ya, tulang paha itu adalah tulang yang sangat keras, tulang panjang yang sangat keras, bahkan mungkin tulang panjang yang paling keras dibandingkan dengan tulang panjang lainnya. Dan untuk mematahkannya itu perlu power yang juga sangat besar, sangat kuat. Dan itu juga bisa mengakibatkan fatal kematian, karena di situ ada pembuluh darah besar, kalau misalnya patahannya itu menyebabkan probek, itu perdarahan yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan. Sehingga orangnya meninggal dunia karena patah di situ. Jadi, harusnya ada informasi trauma apa yang mengenai paha sehingga bisa menyebabkan patah tulang paha. Ya, dari apa namanya hasil visum itu ada luka memanjang gitu. Memar, kemerahan. Kemerahan itu berarti tanda-tanda trauma tumpul. Trauma tumpul ya? Trauma tumpul. Jadi, bisa aja dia kebentur apa gitu, atau dipukul gitu gitu. Bisa, bisa. Memar, ada memarnya. Tetapi kalau pukul pakai tangan kosong, tidak mungkin. Jadi, kalau dipukul dia harus pakai alat yang sangat kuat, misalnya besi. Begitu ya, jadi yang cukup kuat sehingga ketika dipukulkan bisa mematahkan pahanya. Kalau bukan besi atau yang sama kuatnya dengan itu, sulit untuk mematahkan tulang paha. Kecil kemungkinan ya? Kecuali bambunya diisi beton gitu. Ya, kalau saya bandingkan dengan putusan, atau saya lihat isi putusan, itu dipukul dengan batu. Saya tidak tahu batu ukuran berapa, tetapi batu. Dan kalau itu pun batu, bagaimana pada ngalih bahlu, batu itu mesti sebesar apa dan sampai bisa patah gitu? Batu, jika memang ada batu yang sangat berat, kemudian dipukulkan, tentu tidak dalam keadaan berdiri, tetapi dalam keadaan tidur tidak bergerak. Itu satu. Yang kedua, batunya harus sangat berat, dipukulkan dengan daya yang sangat kuat. Kalau batunya itu tidak memiliki bagian-bagian yang tajam, maka akibatnya hanya memar. Tetapi kalau ada bagian-bagian tajam, mungkin ada lecet-lecet juga di situ. Karena faktanya, itu dia luka memanjang. Saya juga sangkan begini, kami sangat kesulitan mencari bukti-bukti yang forensik ini gitu. Karena pihak rumah sakit juga, saya lihat tidak terbuka dan lempar sana, lempar sini, jadi kesulitan kami untuk menentukan ini luka itu kenapa gitu. Kan kelihatan ada luka memanjang, pertanyaan saya itu luka itu kenapa gitu. Apakah ditusuk atau dibacok atau, tapi luka itu melebar dan bergerigi. Bukan kalau kena tusukan kan panjang gitu, ini enggak panjang dan melebar begitu. Kalau luka terbukanya tepinya tidak rata, berarti karena trauma tumpul. Kalau trauma tajam itu tepinya rata dan sudutnya tajam. Yang kondisi dengan sampingnya waktu di, di mana di, 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 di. Yang kondisi dengan sampingnya, ini juga bisa. Yang mulia, nanti kami perin juga kami susulkan bisa. Ini sudah pernah dihadirkan foto. Ini kita lihat ini kondisi tubuh dalam keadaan bersih, ya. Cuman kaki luka, tapi di dalam visum itu yang dibilang tulang paling kuat itu yang patah. Ya, kita memperlihatkan ke, ya, paki. Ini kondisi, ini hanya luka di kaki kanan. Tungkai. Ya, tungkai. Ya, yang dikatakan menurut hasil visum itu patah tulang kaki. Itu yang dokter tadi sampaikan yang paling kuat tadi. Kalau lihat luka begini, ini barang buktif batu yang dihadirkan. Dengan batu sebesar ini, mungkin enggak? Dengan luka yang begitu akibat batu patah tulang kakinya. Ya, saya tidak tahu ini dimensi atau ukurannya berapa, ya. Ini ubinnya misalnya berapa ini ubinnya? Ini ubin ini sekitar 30-an, ya. Seandainya ubinnya itu 30 cm, maka diameter batunya itu kurang lebih 25 cm. Tergantung batunya jenis batu apa, gitu ya. Ya, berarti sebesar itu batu. Kalau batu yang, kan ada batu yang spongy kan, ya ringan, ada batu yang sangat berat. Nah, kalau misalnya batu yang sangat berat, kalau mematahkan tulang tungkai yang di bawah itu masih mungkin. Tulang kering, misalnya. Nah, tapi kalau tulang paha itu agak sulit, dia harus... Kalau dengan batu mematahkan tulang paha, itu pasti ada terjadi pendaraan hebat? Ada, bukan pendaraan hebat, tetapi ada kerusakan kulit. Cukup, yang mulia. Itu tidak ada kerusakan, itu hanya luka seperti yang sesuai visum. Saya kira cukup ya. Oke, izin yang mulia. Selamat sore, ahli. Pertama-tama saya tanyakan yang ringan-ringan saja dulu, ahli. Kalau izin kita skor selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 kalau tidak menikmati. dalam jarak seperti itu. yang tadi 50 sampai 50 itu agak sulit ya. itu karena itu tadi kemampuan penglihatan mata seseorang itu yang untuk melihat jelas itu sekitar 15 meter tadi. kecuali dipakai tropong tadi ya. ya alih ya. karena jaraknya kan terbatas ya untuk seseorang. dari saya cukup mungkin Pak Ada lagi yang lain? Teman-teman? Cukup ya? Cukup, Ali. Baik, tambahan dari saya sedikit. Tadi Ibu maksimal penglihatan orang itu 15 meter. Untuk face recognition? Iya, 10 sampai 15 meter. Karena seringnya bertemu, ya kan? Kan kita hafal nih, face. Mengenali wajah. Mengenali wajah dari mulut, hidung, dan mata. Dengan seringnya ketemu, pasti secara otomatis otak kita akan merekam. Iya kan? Kita merekam. Bisa enggak itu secara seringnya bertemu, intensitas kita bertemu itu? Lebih dari 15 meter masih bisa enggak kita mengenali? Oh ini adalah si Beni. Ini adalah si Adu. Ini adalah si Mona. Bisa enggak seperti itu? Kemarin kita juga coba untuk melihat 15. Biasanya kalau kita tidak mengenali pun, kalau kita mengenali sama, sama saja sih. Karena yang kita itu bukan hafal, tapi kita melihat. Jadi bukan menghafal. Mungkin kalau kita menghafal, kita mengetahui gerak-gerik tubuhnya, bentuk tubuhnya. Gambaran yang biasa digunakan, mungkin kita bisa melihat. Tapi untuk kita memastikan, itu adalah si A, si B, rasanya tidak bisa juga. Walaupun dengan seringnya bertemu gitu. Ya, kita bisa melihat hanya sosoknya saja. Jadi, oh itu ada orang gitu. Jadi kalau melihat ciri-cirinya, oh itu misalnya, misalnya ibu A gitu. Oh dia pakai kerudung kurang lebih. Atau Bapak B, oh dia bentuknya misalnya lebih gemuk gitu ya. Tapi kita kan hanya mengira-ngira ya. Tapi untuk melihat, oh itu ada orang gemuk. Saya kira misalnya Bapak B pas ngedeketin, oh ternyata bukan Bapak B. Itu bentuknya saja yang mirip. Seperti itu. Karena kita untuk memastikan kan, ya itu tadi. Kita harus melihat wajahnya. Berarti sesuai dengan Saudara Ali Terangkan tadi ya. Ya. Bahwa bisa memberikan gambarannya saja. Itu adalah apa namanya, seseorang gitu. Cuma untuk memastikannya itu tidak memungkinkan. Di jarak yang 50 meter, eh 20 meter itu. Nggak mungkin ya. 50 itu. Nggak mungkin ya. Iya. Di siang hari bisa? Sama siang hari. Siang sama malam itu nggak ada bedanya? Lebih malam itu kan karena penerangan kurang. Pasti penglihatannya lebih kurang lagi. Lebih sulit untuk memastikan lagi. Kebetulan kemarin kami di Rumah Sakit Mata Cicendo, kita juga sering, karena kita punya murid, itu kita ada beberapa penelitian seperti itu. Jadi yang optimal itu untuk penglihatan, buat kita mengenali sekitar 15 meter. Seperti itu. Itu untuk benda tetap ya? Kalau benda yang bergerak, kalau menurut Ahli tadi, itu hanya memberikan gambarannya saja ya? Gambarannya saja. Namanya terlihat segerombolan atau apa namanya, terlihat bahwa kereta yang lewat itu. Cuma hanya sampai segitu saja. Iya, objeknya yang sampai jelas itu agak sulit. Karena menurut Saudara-saudari Ahli tadi, kita melihatnya tidak akan bisa fokus. Karena benda itu kan bergerak kan? Iya, bergerak. Silahkan kalau dari termohon, ada pertanyaan kepada Ahli ini. Silahkan Pak. Cukup ya? Baik. Dari para pemohon, nggak tahu ya mengenai Ahli ini ya. Cukup ya? Terima kasih Ibu atas pendapatnya yang sudah menghadiri persidangan kali ini. Terima kasih Ibu. Pemimpinan sudah selesai, bisa ke belakang atau boleh pulang. Salah satu kuasa hukum 6 terpidana kasus FINA, Andi Rohadi, menanyakan kepada Ahli Kecelakaan. Apakah peristiwa kecelakaan sepeda motor selalu ditandai dengan kerusakan sepeda motor yang parah? Hal ini ditanyakan karena Ibtur Rudiana tidak percaya putranya meninggal karena kecelakaan 2016 silam. Sepengetahuan dan sepengalaman ahli, setelah berapa tahun di Laka Lantas, di unit Laka Lantas? 18 tahun. 18 tahun. Apakah setiap kecelakaan sepeda motor yang menyebabkan kematian pasti atau selalu ditandai dengan kerusakan sepeda motor yang parah? Ya. Pertanyaannya apakah setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor selalu ditandai dengan kerusakan berat? Tidak. Ya bergantung. Peristiwa bisa jadi hanya tersenggol sedikit ya karena bisa jadi sedang dalam kurang konsentrasi maka bisa mengakibatkan kecelakaan dia jatuh mungkin sempat ngerem, mengurangi kecepatan namun tidak tertahan tetap jatuh karena sempat ngerem dan mengurangi kecepatan tentu benturan jatuhnya tidak begitu keras maka dimungkinkan bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas bisa melibatkan sepeda motor tidak selalu harus mengakibatkan kerusakan berat demikian oke sekalipun si pengendara pada akhirnya meninggal dunia karena terbentur ke ke benda seperti tiang listrik atau tiang penerangan umum tapi motornya tidak sampai ter menabrak hanya sleding seperti itu apakah juga pasti ditandai dengan kerusakan berat dari motor itu sendiri tolong diulangi sekalipun si pengendaranya kemudian meninggal dunia apakah dimungkinkan juga sepeda motornya yang kerusakan minor akibat tidak membentur apapun tapi yang membentur si pengendaranya iya saya sampaikan tadi bahwa peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor tidak selalu mengalami luka air rusak berat tetapi pengendaranya bisa mengakibatkan meninggal dunia itu sangat mungkin ya seperti tadi saya sampaikan mungkin dia tidak begitu keras keras benturannya dan menimbulkan kerusakan berat karena dia mungkin sempat mengurangi kecepatan dan ngerem namun tidak tertahan dia terlempar jatuh ke benda keras ya apalagi kalau bagian-bagiannya fatal kepala umpamanya bisa jadi sepeda motornya tidak rusak berat tapi pengemudinya meninggal dunia jadi dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 yang mengemudikan yang mengendalikan sepeda motornya atau kenderaan yang digerakkan oleh mesin dan mekanik itu namanya pengemudi bukan pengendara kalau di undang-undang 92 dulu undang-undang lalu lintas tahun 92 namanya pengendara jadi makanya saya selalu menyebut pengemudi jadi semua kenderaan yang digerakkan oleh mekanik atau mesin itu pengemudi oke cukup mohon dicatat yang mulia pertanyaan ini untuk menjawab karena dalam perkara ini Pak Rudiana tidak mempercayai ini kecelakaan karena motornya kerusakannya minor itu saja yang mulia kuasa hukum 6 terpidana kasus FINA Cerebon keberatan terhadap pertanyaan jaksa penuntut umum atau JPU kepada ahli kecelakaan lalu lintas Yuspan Zaluku yang dihadirkan dalam sidang kasus FINA di pengadilan negeri Cerebon menurut kuasa hukum termohon mengambil porsi pemohon PK dengan modus superandi mungkin dia membuat dan lain sebagainya katakanlah mungkin ditaruh di raya kereta atau mungkin dimasukkan ke laut dan sebagainya apakah pernah ahli menanganin perkara itu sepanjang menjadi penyidik yang tadinya bukan seperti yang disangka tetapi ternyata faktanya adalah perkara lain pernah ahli sebagai penyidik melakukan pemeriksaan seperti ini tim saya belum pernah menangani secara langsung tetapi rekan tim lain pernah menangani dan kemudian saya diajak untuk bergabung menangani dan dengan fakta-fakta yang sudah dikumpulkan itu bahwa memang tindak pidana lain fungsi lain yang menangani maka kami melakukan pelimpahan berkas perkara namanya itu sesuai dengan jadi kerjasama dalam hal lalu lintas dan reskim itu hal yang biasa tetapi ada pelimpahan perkara kalau itu memang katakanlah murni bukan katakanlah kecelakaan iya sebenarnya kan kita mengenal penyidik kepolisian itu di dalam kita undang-undang hukum acara pidana adalah penyidik polri namanya kan tetapi di dalam pelaksanaan pembagian tugasnya untuk bisa menangani fokus secara spesifik maka dibagi-bagi fungsi tugas tadi nah karena ketika ada peristiwa yang memang diduga ada hubungannya satu sama lain maka bisa dibentuk tim terpadu ya salah satunya yang cukup viral waktu itu peristiwa tugutani ya tersangka apriani itu ya Pak yang mengibatkan meninggal sembilan orang di tempat yang sedang olahraga pagi gitu-itu kami gabung dari penyidik lakal lantas dengan penyidik reserse demikian Pak terima kasih Ahli saya rasa cukup jelas baik terima kasih terima kasih terima kasih Yang Mulia Majelis Yang Mulia saya kami sebenarnya selama ini tinggal ngerasa sama termohon tapi dalam pemeriksa ini jadi permohon jadi mengambil posisi kami kami kan permohon PK yang luar biasa fungsinya termohon ini hanya menanggapi setidak setuju keberatan selesai tidak kemudian dia menanya nanya itu kan buat sininya kami jadi kami mohon kebijaksanaan majelis untuk membatasi hal-hal begitu Pemirsa selanjutnya kami ajak Anda untuk kembali bergabung ke ruang sidang pengadilan negeri Cerebon Jawa Barat untuk mengikuti lanjutan sidang permohonan peninjauan kembali 6 terpidana kasus FINA saat ini sedang didengar keterangan ahli forensik dari Universitas Pajajaran Yoni Fuada Sukriani kita ikuti sama-sama saya setuju dengan kesimpulan tersebut artinya bahwa yang menyebabkan kematian itu tadi yang patah-patah tadi ya bukan patahnya tetapi patah akan patah tulang atap tengkorak dan segala macam itu ya jadi bukan patahnya yang mengakibatkan kematian tetapi patah tulang ini akan dapat merusak jaringan otak tapi karena ini sudah membusuk maka kan kita tidak bisa langsung memeriksa jaringan otaknya jadi kita menghubungkan kemungkinan patah tulang ini mengakibatkan kerusakan otak dengan patah yang demikian banyak dan pada lokasi yang penting maka dapat kita sebut sebagai dapat mengakibatkan kematian oke saya informasikan kepada ahli bahwa hasil visum ini telah digunakan di dalam persidangan tetapi fakta persidangan menyebutkan bahwa kematian laki-laki ini adalah akibat ditusuk oleh seseorang yang sampai sekarang masih dinyatakan di PU nah bagaimana pendapat ahli ya hasil visumnya seperti begini kemudian di fakta persidangannya seperti itu kalau berdasarkan visum saya tidak melihat ada tanda-tanda yang sesuai dengan akibat trauma tajam kalau kalau misalnya sudah membusuk seandainya pun ada maka trauma tajam ini harus terbukti merusak organ yang penting nah disini tidak ada tanda-tanda trauma tajam jadi lebih cenderung saya menyimpulkan bahwa ini akibat kematiannya akibat trauma pada daerah kepala oke karena dokter ahli adalah seorang yang berkecimpung di dalam kedokteran forensik dan kemudian hasil visum ini disebutkan projustisia nah apabila fakta persidangan menggunakan fakta lain selain yang disebutkan di dalam visum ahli punya pendapat apa bahwa berdasarkan kesaksian tidak dapat dikonfirmasi oleh pemeriksaan kedokteran berarti dengan kata lain ahli mengatakan bahwa fakta persidangan tidak terkonfirmasi oleh visum tidak terjadi ketidaksesuaian betul betul ya itu yakin ya ahli ya oke kemudian yang kedua pada mayat perempuan disebutkan juga bahwa ada patah tulang atap tengkorak tulang rahang bawah trauma tumpul patah tulang atap tengkorak dan tulang rahang bawah yang tadi ahli terangkan bahwa itu adalah sesuatu keadaan yang cukup fatal yang mengakibatkan dapat mengakibatkan kematian tapi ditemukannya masih hidup ya begini patah tulang dasar tengkorak itu kalau saya lihat di visum yang wanita korban wanita itu ada perbedaan sedikit jadi dia di hasil pemeriksaan itu yang patah adalah tulang dasar tengkorak tapi di kesimpulannya patah tulang atap tengkorak ya nah tapi either way artinya ada baik tulang atap tengkorak maupun tulang dasar tengkorak itu dapat mengakibatkan kematian jadi ahli forensik tidak secara langsung memeriksa jaringan otaknya karena kan berdasarkan penggalian kan sudah hancur jadi kita secara tidak langsung menghubungkan tadi patah tulang tengkorak dengan kerusakan yang mungkin terjadi nah soal apakah korban ini masih sempat hidup itu masih mungkin jadi seseorang yang mengalami patah tulang dasar tengkorak meskipun itu fatal akan tetapi pada beberapa kasus itu dia masih bisa bertahan beberapa jam bahkan beberapa hari dan tindakan dokter biasanya kalau terlalu berat itu memang tidak langsung dioperasi itu tidak tetapi dibiarkan dulu karena ya berharap bisa sembuh sendiri atau memang kita tidak bisa apa-apa begitu untuk patah tulang dasar tengkorak jadi artinya masih mungkin seseorang dengan patah tulang dasar tengkorak itu masih hidup selama beberapa waktu tapi kemudian dia meninggal dunia karena kerusakan otak tapi angka harapan hidupnya sangat kecil oke terima kasih Ali sebelum di ini kan hanya mau konfirmasi aja dengan tadi yang dibacakan luka tengkorak atas bawah kemudian patah rahang kiri dan kanan luka yang begitu serius tadi kan sudah sampaikan benda tumpul mungkin enggak itu masih bisa dibawa dari tanah kosong pakai motor enggak teriak terus Vinanya masih hidup soalnya kalau yang satunya kan sudah meninggal kalau orang dalam keadaan hidup dibawa apakah dia enggak ngerontak atau bagaimana dalam kondisi luka si perempuan karena masih hidup sampai masih sampai subuh masih hidup dibawa pakai motor dengan saya enggak sampaikan lagi pendarahan enggak dapatkan apa semacam mungkin enggak secara ahli melihatnya dengan luka begitu dibawa pakai motor lagi sampai ke flyover kita kalau mengatakan masih hidup itu artinya tanda-tanda vital jantung pernafasan tapi kesadarannya belum tentu artinya jantung pernafasannya masih ada tetapi kesadarannya sudah menurun sehingga pertanyaannya apakah ketika orang tidak sadar tapi masih jantung dan nafasnya masih berfungsi apakah bisa dibawa pakai motor nah tergantung misalnya kalau ada yang membonceng kemudian ada yang memegangi dari belakang itu dia masih teriak tolong 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 itu sadar atau tidak kalau masih teriak tolong mungkin itu penurunan kesadaran tetapi belum pada level koma berapa lama kan sampai satu kilometer lebih kan ini kan supaya dicatatkan menjadi fakta di persidangan bahwa di dalam di dalam dakwaan dibawa dari tanah kosong untuk diletakkan di flyover kan di ketika ditemukan di flyover yang masih yang feenya ini si perempuannya ini masih dalam minta tolong berteriak artinya itu kalau dalam kedokteran masih sadar atau sudah tidak sadar dalam kedokteran itu ada sering dipakai Glasgow koma scale namanya jadi kesadaran itu skalanya 15 skala 15 itu sadar penuh 14 sudah mulai agak menurun dan seterusnya koma itu 1 sampai 3 nah kalau misalnya penurunannya itu misalnya di antara sekitar 10 11 misalnya mungkin saja hal itu masih tapi sebetulnya penurunan kesadaran sudah terjadi tetapi tidak sampai ke level koma saya sampaikan supaya bisa dicatatkan sekali lagi di dalam catatan persidangan apalagi ada cerita dipakaikan kembali bajunya dan apa segala macam dengan kaki tungkai yang patah dan apa itu rasanya sesuatu yang biarlah majelis yang akan mempertimbangkan ya terima kasih Ali itu saja pendapat cukup terima kasih ahli tadi adalah ahli forensik yang intinya adalah membantu proses pidana baik itu tahap penyedikan dalam rangka mengungkap tentang luka atau penyakit maupun dugaan kematian yang ditimbulkan yang ini kami tanyakan di dalam berkas berkara itu kan dalam visem maupun otopsi itu kan ada kata-kata di bawah sumpah pengetahuan di bawah sumpah ini menurut ahli apakah ini adalah independen dan sumpah itu apakah melekat kepada ahli atau ahli visum maupun otopsi iya seluruh dokter baik itu dokter forensik maupun bukan itu sebetulnya bekerja di bawah sumpah karena dia begitu lulus itu harus sebelum lulus dia harus disumpah dulu sebelum bisa bekerja jadi kalau kelaziman di dalam visum itu diakhiri dengan di bawah sumpah atau misalnya menggunakan kalimat sesuai lembaran negara 350 tahun 37 misalnya yang tentang visum metripertum itu hanya untuk penegasan saja bahwa apa yang disampaikannya adalah benar sesuai dengan yang dia temukan dan kesimpulannya sesuai dengan ilmu yang dia punyai selanjutnya apakah benar memang di dalam visum itu memang menerangkan tentang luka penyakit atau kematian yang diduga dilakukan oleh dalam kesimpulan kadang-kadang ada trauma benda tumbul dan sajam apakah seperti itu ya jadi bagian hasil pemeriksaan biasanya menuliskan fakta-fakta saja misalnya hasil pengukuran kemudian luka-luka yang ditemukan nah di dalam bagian kesimpulan itu biasanya adalah interpretasi terhadap luka-luka tersebut disebabkan karena apa kemudian mekanisme atau sekuen terjadinya luka-luka tersebut atau kematian jadi dari mulai trauma sampai terjadinya kematian tetapi tidak semua bisa sempurna seperti itu karena kalau ekshumasi atau penggalian itu kan seringkali sudah membusuk jadi kadang-kadang kita memang harus hati-hati untuk bisa menyimpulkan sebab kenematiannya karena apa baik kami ingin mohon pendapat ahli dan ketika orang itu katakanlah dilakukan pemukulan secara bersama-sama secara beruntun dengan pukulan tangan tapi melibatkan beberapa orang dan itu mengenai bagian kepala yang sangat sensitif apakah dengan keluarnya darah di hidung secara terus menerus dan mulut itu bisa menimbulkan kematian terhadap korban bisa saya jelaskan begini bahwa perdarahan yang keluar dari hidung dan telinga dan juga kadang-kadang dari mulut itu bisa diakibatkan oleh trauma lokal artinya di hidung di telinga dan di mulut tetapi kita harus juga curiga bahwa ada patah tulang dasar tongkorak di dalam nah untuk memastikannya kalau orangnya masih hidup tentu harus di ronsen kalau di otopsi kita harus membuka itu jadi perdarahan di hidung telinga mulut itu bisa karena lokal bisa juga karena dari dalam nah untuk pengeroyokan itu saya memiliki pengalaman lebih banyak kematiannya itu disebabkan oleh multiple organ failure karena dia dipukul di banyak tempat misalnya mengenai organ-organ di perut kerusakan ginjal misalnya ya patah di dada kemudian ada kerusakan di paru-paru dan seterusnya pengalaman saya demikian kalau umumnya apa namanya pengeroyokan dengan tangan kosong satu lagi terkait simpulan dugaan senjata tumpul apakah di bagian kepala itu sangat riskan yang kedua ketika luka itu tidak tidak dalam tusukan itu tidak dalam tetapi kalau itu mengenai otot besar tadi saya ingin penegasan itu memang otot besar itu saluran darah yang bisa cepat mengakibatkan kematian kalau luka tusuk otot itu sebetulnya walaupun tidak dalam tetapi mengenai otot besar kalau otot tidak menyebabkan kematian jadi tusukan yang menyebabkan kematian adalah yang mengenai pembuluh darah besar maksud saya pembuluh jika mengenai pembuluh jika mengenai pembuluh darah besar bisa mematikan karena perdarahan yang banyak baik cukup dari kami barangkali teman-teman terima kasih yang mulia cukup ya untuk ahli ini para pemohon enggak ngerti ya enggak tahu ya dengan pendapat ibu ini ibu dokter ini ibu masih ada yang mau ditambahkan lain selain yang ibu sampaikan tadi tentang sperma apakah mau ditanyakan oh tertutup berarti kalau mengenai hal itu tertutup 5 menit boleh 5 menit tapi cuma saya mau nanyain ya tertutup pak ya tertutup di depan ini maksudnya enggak usah pakai naik enggak bisa juga enggak bisa juga pak enggak bisa juga kalau semuanya terbuka juga gimana kita mau tertutup ya baik kalau cukup sampai disini apa dilanjut pemeriksaan dengan tertutup kami serahkan pembuktiannya ke pemohon asusilah asusilah konsekuensinya harus tertutup enggak bisa kalau mau pengen ditanyakan ya kita harus tertutup untuk umum kalau masih ya baik kalau ini menyangkut asusilah kita nyatakan tertutup untuk umum sidangnya yang mulia boleh bertanya saya membawa 5 mahasiswa pemirsa demikian breaking news yang kami hadirkan dari ruang sidang pengadilan negeri Cerebon Jawa Barat untuk selanjutnya hakim memutuskan sidang dilakukan secara tertutup karena menyangkut kasus asusilah sampai saat terakhir tadi saksi atau ahli forensik dihadirkan dari universitas penjajaran yaitu Yoni Fuwada Syukriani dengan demikian maka berakhir pula seluruh rangkaian breaking news Nusantara TV untuk edisi hari ini saya Donny Dekeiser atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas berterima kasih atas kebersamaan kita sampai jumpa Apa kabar Pemirsa Setia Nusantara TV